Wah, segera kena gening, cana kena. Ini sama lain doi paling gila. Meranya terlalu nunduk. Nah, ini ada satu rumah nih. Enak banget ya, pemandangannya. Sudah tidahlah kesini dan tidak punya keluarga. Tidak berikah lah istilahnya. Asli saya. Di Batu Saheng ini, tinggal satu rumah saja. Rikin adem itu hujannya. Dari tadi hujan terus. Kita ambil kanan dulu ya. Ya. Sebetulnya motor nyampe ke bawah. Cuman saya ingin jalan kaki ke kubangnya. Wah, segera kena gening, cana kena. Nah, sama lain doi paling gila. Mungkin. Posisinya hujan-hujan ini. Kita mau ngemain ke kampung Batu Saheng. Atau ke kampung Cikaryok. Ada yang bilang Batu Saheng, ada yang bintang Cikaryok. Cuman, sama-sama saja lah katanya. Kayaknya. Aduh, ini hujan. Masih hujan dari tadi ini. Cuman ada berapa rumah ya di sini. Di kampung Cikaryok ini. Wuh, hujan. Kameranya terlalu nunduk. Nah. Ini ada satu rumah nih. Berarti udah tiga rumah ya. Baru-baru-baru kan. Ada rumah-rumah juga di sini. Aduh, licin banget nih jalan-jalan. Kemana nih? Ke kiri dululah. Seperti ini kondisi kampungnya. Sepi. Yang bikin adem itu hujannya. Dari tadi hujan terus. Kita ambil kanan dulu ya. Kampung Batu Saheng. Mungkin ini ya alasan kenapa Kampung ini disebut Batu Saheng. Karena batu-batunya itu gede-gede banget. Tuh, sama-sama lihat. Tuh, itu batu tuh. Tuh, lebih besar dari rumah kayaknya. Satu, batunya gede. Gede banget. Ini, ke atas juga nih. Apalagi posisi hujannya. Tuh, batunya gede-gede banget. Jalan lagi lah. Nah, ini posisi kamera sudah bener. Karena susah pegang payung sambil pegang kamera. Jadi di sini tuh batunya gede-gede. Udah ada lima batu gede. Harusnya juga. Terima kasih telah menonton. Seperti itu ya. Cuma ada satu rumah di sini. Ini para pemancing biasanya naruh motornya di sini. Ini rumah terakhir di Kampung Cikareo. Sepi ya. Dua rumah ternyata ini sepi. Lah, sepi lah. Nggak ada. Ini saung-saungnya sepi. Nah, kita pesaungan aja lah. Sepi-sepi-sepi biasanya di sini kalau musim tanam atau musim panin tuh seramai. Ini udah masuk Kampung Cikareo ya. Banyak saung-saung coba. Banyak saung coba. Tuh. Ini saung-saungnya gede banget nih. Cuma sayang lagi kosong juga katanya. Sepertinya lagi kosong penghendinya nih. Apa? Apa? Tidak ada no. Tidak ada no. Kubang. Pilih mana kubang itu? Pilih itu. Harus lepas ini. Kubang Raja Bokotan ini? Iya. Tadi-tadi bisa ngerti lurus itu. Kepali anak. Mana itu iya, itu luhur nukat tinggal itu iya ageng itu ya. Ada jalan itu iya, nukat tinggal itu. Mana itu kubang? Bicara nanti, nanti. Badi video-an, kita di kubang. Padahal Lepak, apalagi itu iya. Waduh. Dipalih di atas kehanap terus. Mungkin pisau ini, tadi itu kelebak. Mungkin. Apaan ayah ngusup, nuturkan gitu. Oh, iya. Mana itu iya, ada yang nungis dihanap gitu. Rawasan kebersihan. Saya iya, nanti pisau. Tidak diponokan. Diponokan, dah. Tidak ada, ternyata, jadi bisa di nungu. Jadi iya. Hari ini etak kemarin, penuh sarannya sana. Enak banget ya, pemandangannya. Kita ke kubang dulu. Ternyata itu adalah rumah. Saya kira, apa, Saung untuk di sawah. Ternyata, menurut si Akang itu adalah rumah, dan dia tidak pulang lagi ke rumahnya. Sudah pindahlah ke sini, dan tidak punya keluarga. Tidak menikahlah istilahnya. Asli saya enggak tahu. Saya kira itu Saung lah dari tadi. Makanya ke sana, ternyata bukan. Ya, itulah nasib manusia. Karena kita tidak bersiapan, kita cuma ngasih. Alakadarnya lah. Buat ngerokok dan ngopi aja. Nasib manusia, tidak ada yang tahu. Kita bersyukur aja. Yang tinggal di sana, itu rumah. Dia tidak menikah, tidak berkeluarga. Semenjak orang tuanya meninggal, dia memilih tetap di sini sudah 7 tahun. Karena saya barusan tidak tahu itu adalah rumah, jadi cuma bawa rokok aja. Mudah-mudahan ke depannya, kita datang lagi ke sini, itu udah bawa sesuatu ya. Asli kasihan tanpa listrik. Air bersih ada sih, cuma sepi. Malam-malam di sana pasti sepi. Tuh. Saung sawah.